Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada Buya Izin bertanya, apakah boleh menikah tanpa Wali Nasab Karena Ayah sudah meninggal Dikarenakan sudah meminta kepada Wali Nasab untuk dinikahkan Namun beliau tidak membolehkan dengan alasan belum selesai kuliah Padahal calon saya sudah bekerja dan insya Allah sudah bisa menafkahi keluarga Dan saya juga sudah dikenalkan dengan orang tua calon saya Mereka sudah meresui agar kami menikah dalam waktu dekat Wali Nasab Saya juga sudah merindui kami Namun Wali Nasab saya belum mengizinkan Lalu lama-kelamaan saya terjebak dalam kemaksiat Seperti izinamata, suara, dan lain-lain Bagaimana cara saya mengatasinya Buya Terima kasih Buya Jadi Amin Ada pintu halal itu mudah Tapi hidup kita kan tidak hanya halal Perlu martabat tingkat Kalau bicara masalah menghalalkan pernikahan itu mudah Menghalalkan jalinan itu mudah Pernikahan bisa sangat mudah Cuma kita tidak cukup hanya nikah itu yang penting halal Dalam pernikahan itu harus kita pilih Mohon maaf Anda seorang laki-laki punya hajat untuk menikah Ya kan Kalau menikah milih kan tentunya Memang ada, oh ada perempuan gila Dalam fikir adalah sah nikah dengan orang gila Apakah langsung serta-merta anda nikah dengan orang gila Enggak kan Anda mikir milih dong Nikah dengan orang yang Masya Allah Enggak pernah mandi Perempuan enggak pernah mandi Rambutnya berkelabang Oh susah Apakah anda ini Jadi dalam menikah itu harus kita memilih Nabi ajar Laki-laki memilih perempuan Di balik juga perempuan milih dong Memilih Bukan hanya sekedar halal Termasuk di dalam cara pernikahan yang terbaik dong Kalau bisa Ada tentu Kalau ada sebab lain Keluarga Ayah dan sebagainya Wali Karena wali ini adalah masalah perlindungan Masalah keamanan Masalah kehormatan dan seterusnya Nah akan tapi jika wali itu tidak mau Ayahnya tidak mau menikahkan Dilihat dulu dong sebabnya apa Yang menjadi sebab kadang bukan karena ayah tidak mau menikahkan Sang anak ini sedikit kurang ajar Ngomongnya enggak baik bahasa Abah saya mau nikah dengan dia bah Pokoknya kalau dengan dia enggak mau bah Pokoknya belum apa-apa sudah ngacam Bicara baik-baik dong Bisa jadi pandangan ayahnya bukan melarang Tapi ayah yang ingin memilihkan yang terbaik Tapi si anak perempuan masih maksa Karena sudah terlanjur jatuh cinta Gula jawa rasa coklat Dunia seluas daun kelor Ini kan kebodohan Ya permasalahnya dilihat dulu Ini perempuan ini mau menikah Ini karena untuk menikah hajatnya Atau sudah gandrung yang salah Kalau gandrung yang salah Betul dalam pendidikan cinta Cinta belum waktunya itu mengajari orang durhaka Kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang tua Sehingga alangkah banyaknya orang Gara-gara cinta demi cinta Demi cinta orang tua dilanggar ditinggal Makanya ada nanti diklat ilmu mencintai itu penting sekali Supaya tidak tercinta dalam cinta yang merusak Karena cinta itu dahsyat Yang lemah jadi kuat Ngantuk jadi melek Ya kan Orang bisa saja memaksakan jalan dengan tertatih-tatih Ibaratnya kalau burung dengan sayap-sayap pataknya Untuk sampai kepada yang dicintainya Oh itu cinta dahsyat Makanya hati-hati Jangan salah mencintai Mencintai orang yang salah itu mencari penyakit Mencintai orang yang benar indah di atas keindahan Makanya dalam mencintai Mikir dulu dong pakai akal Jangan hanya gara-gara dirayu Kemudian terpesona mencintai Nah biasanya ini Maka saya ingin tahu Dinda yang bertanya Nanda yang bertanya Saya tidak tahu bagaimana kisahmu Kau tiba-tiba sudah punya pilihan Jangan-jangan itu menjadikan orang tua Atau keluarga tidak setuju Musyarahkan Maka saya ingatkan kepada siapapun Jangan mudah anda menjatuhkan hati Itu gak enak jatuhkan hati Jatuh cinta Panah asmara Itu kan Kalau salah kan nyeksa Serem Kalimannya sudah sebenarnya Terjemahan bahasa Indonesia Sudah panah asmara Jatuh cinta Biar kamu waspada Anak-anak muda Biar jangan main-main urusan cinta Baik Kemudian Jika ternyata Anak ini normal-normal saja Menyodorkan seorang yang kuhu dengannya Orang baik Dan tidak usah ngancam Kalau saya tidak nikahkan Saya bisa melakukan yang haram Enggak usah ngomong begitu deh Haram kok direncanakan Enggak perlu juga Kalau masalahnya takut Saya tercrumus dalam keharaman Karena syafat saya tinggi dan sebagainya Bisa saya jadi ungkap Tapi jangan ngancam Pokoknya kalau abang tidak ingin sini Tidak tahu Akibatnya abang Bapak sudah ngancam Ngancam Ini tidak benar Menjadi orang tua marah Sebagai seorang ayah Imam Diatur sama anaknya Usulan yang baik Kalau anda seorang wanita Menginginkan pernikahan Kemudian ayahmu belum bisa Jangan anda memahamkan Ayah itu kadang-kadang begitu sayangnya Cuma karena kurang wawasan Sehingga seperti itu Harus selesai kuliah dulu Dia sayang sebetulnya Cuma wawasan kurang Atau kurang memikirkan keadaan zaman ini Anaknya yang masih mudah Seger buker Disamakan dengan dia yang sudah Reot dia Sehingga dipikir Sahwatnya anak-anak Sama dengan sahwatnya dia Dan zamannya dia dulu aman Zaman belum ada gangguan Zamannya anak kita Zaman membahayakan Sehingga banyak orang tua melarang Atas dasar Yang dirasakan pengalamannya dulu Memang aman-aman Menunggu kuliah dulu Aman dan sebagainya Sehingga kuliah dulu Kalau tidak kuliah Tidak mau Sementara anaknya sudah bergolak Terus sahwatnya Baik sahwat dari dalam dirinya Atau sahwat yang sering muncul Yang diseru oleh pandangan-pandangannya Nah ini harus difahami Orang tua Akan tapi kok idahnya Wahai anak Nanda yang solehah Bahwasannya Ini kok idah sederhana Jika Ada Orang tua Yang melarang Anak perempuannya Apalagi abang Orang tua Wali mujbir Apalagi abang Jika Ada Orang tua Melarang Melarang anaknya Yang sudah ketemu Laki-laki yang sekuhu Setara dengannya Untuk menikah Sementara anak perempuan Sudah ingin menikah Maka orang tua ini Adalah disebut Wali adl Adl itu yang melarang Anaknya menikah Dan dia bermaksiat Dengan larangannya Tentu ya Maka dari itu Seorang perempuan ini Bisa saja nikah Dengan hakim Dan orang tuanya Ditinggal Karena orang tuanya Tidak merasakan Orang tuanya Memandang anak Sebagai anak saja Tidak memandang anak Sebagai seorang wanita Yang punya hajat pribadi Ini gak boleh Orang tua begitu Maksiat dia Wali adl Bapak melarang Anaknya menikah Itu adl Sama anak Melarang bapaknya Menikah Sementara ibunya Sudah gak ada Atau seorang ibu Yang sudah janda Juka dosa Itu anak Itu kebutuhan pribadi Yang tidak bisa diwakilkan Siapapun kok Ini yang kita perlu ilmu Semuanya Makanya Sama kami selalu Ngetah Hei anak Jangan pandang Ibumu yang janda Selamanya sebagai ibu Ibu-ibu saja Akan tapi pandang Beliau seorang wanita Yang punya hajat pribadi Yang anaknya Tidak bisa menuhinya Sama urusan anak ini Wahai ayah Wahai ibu Jangan pandang Anakmu selamanya Sebagai anak Tapi pandang Dia seorang pria Atau seorang laki-laki Yang punya hajat pribadi Yang orang tua Tidak bisa menyelesaikannya Keseluruh dengan Cara halal pernikahan Nah Kalau memang nanti Ini terakhir Kalau memang Wali yang sesungguhnya Tadi Tidak mengizinkan Dan tidak memberikan solusi Tidak menyodorkan Laki-laki yang lain Yang lebih baik Dan sebagainya Setelah tidak ada solusi Maka seorang wanita Boleh meninggalkan Menikah dengan hakim Dan tidak dosa saat itu Apalagi takut tercubur Dalam keharuman Nah ini Makanya Para orang tua itu Harus cerdas Dalam hal ini Dan setelah Menemukan anaknya begini Jangan dikutuk-kutuk juga Anak Maka kami himbo Kepada dua belah pihak Harus faham Anak harus beradab Kalau ngomong kepada orang tua Jika kamu khawatir Tidak bisa diterima omonganmu Minta tolong kepada orang Yang berbobot kalimatnya Hari ini adalah hari Kita harus menjaga Kehormatan anak-anak kita Seperti itu Jadi Kalau memang betul Yang kamu omongkan Bahasanya Orang tuanya Adalah memang tidak mau Wali yang sesungguhnya Tidak mengizinkannya Bahkan dengan keras kepala Dan sebagainya Demi keselamatannya Dia bisa menikah Dengan wali hakim Atau nanti pergi Sebuah tempat Tidak Tidak harus pergi ke dua marhala Kalau bersama wali adil Yang pergi lebih dari dua marhala Adalah Dua marhala Lebih dari 80 Adalah wali normal Kalau wali adil Wali yang melarang Biarpun bapaknya disampingnya Dia bisa nikah disampingnya Kalau bapaknya adil Bapaknya melarang tadi Tidak harus pergi jauh Tapi bahaya anak-anak muda Jangan dipegang Omongan buya Untuk melanggar nanti Saya menikah Tidak begitu Harus adab Tata kerama dengan orang itu Penting Minta izin yang baik Dan seterusnya Akhlak yang baik Hidup rumah tangga itu Harus indah Sehingga ke rumah mertua enak Ke rumah orang tua enak Kan begitu Bapak ke rumah besan enak Besan ke rumah bapak enak Itu kan indah Saya yang tukar Menikah hadiah Undangan makan Dan seterusnya Cucunya Trebutan Enak begitu Jadi jangan sampai Pernikahan tidak indah Cuman tadi Kasusnya Kasus darurat Sahaja semacam itu Dan tidak sebuah dosa Kerana memwalinya Wali adl Wali yang melarang Anaknya untuk menikah Wallahu'alam Bissawab Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W